Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project Nah, kali ini kita bakal ngebahas hal-hal seperti biasa teman-teman Itu yang muncul di FVP gue Habis itu ada yang request, jadi gue harus nyari sendiri kan Oke, gak apa-apa Jadi konten kali ini yang viral adalah Vicky Stio, mungkin video ini udah lama ya Vicky Stio Face Roy Kyoshi Jadi cuplikannya ini sedikit membuat gue penasaran Karena, mari kita tonton aja sih Gue ngejelasinnya bingung juga Karena ini kayak di luar logika gitu teman-teman Roy Kyoshi kalian tau kan Roy Kyoshi mempunyai keunikan yaitu dengan idra ke-6 nya Dia bisa ngeliat-ngeliat hal-hal yang kita tidak bisa lihat teman-teman Bisa iya, bisa enggak sih Percaya, enggak percaya ya, ya gimana gitu kan Video-video kayak gini nih, enggak bisa dipikirin logika Tapi kalau dilihat ya nyata gitu Tidak masuk logika tapi ya nyata Nah, bingung kan? Sama Gue juga bingung Nah, jadi cuplikannya itu kayak gini ya teman-teman Kita langsung mulai aja nge-record Eh, record lagi Record Satu, dua, tiga Oke teman-teman, nah ini dia ada di Papa Famini Cerita Reaction Kalau enggak salah yang muncul FVP ini dia Asik banget, sempah Yuk guys, dengan Kenapa-kenapa? Jangan-jangan, serius Bener, enggak ada masalah, enggak ada kenapa-kenapa, kok? Ini? Masalahnya apa? Enggak, serius Gue rada enggak nyaman sih di hari ini Loh, bukan Maksudnya gini Kamu saya hormati sebagai bintang tamu saya Tapi jujur Ya, kalau berbicara tentang keyakinan Saya juga enggak mau acara saya jadi seolah-olah acara pembodohan orang Betul Ya, boneka-boneka puduh ini Katanya bisa melukai orang, bisa apa Atasnya enggak ada masalah Kalau saya pikir Kayaknya Indigo kamu tuh karena kutukan Kalau enggak dibagi saya Enggak asik ya Enggak bisa, enggak Karena saya enggak percaya kayak gitu-gituan Nah, penonton Gimana kalau gue buktiin nih Karena gue ngerasa agak tersinggung Enggak asik nih Tadi kita kayaknya enggak kayak gini nih Gue ngerasa gue harus ngebuktiin sesuatu Tapi gue cuma main ngebuktiin Gue juga sama, enggak ada masalah gitu Bagi gue, enggak ada masalah Teman-teman gue udah bilang gini Abisin tiket rastin Enggak takut, gue juga bisa punya sesuatu Enggak nih, enggak asik Gue si logika gue yang berkarya Si Goldin udah bilang Serang, Roy, serang, Roy, serang Di sini gue udah mulai ngerasain sesuatu ya Mulai agak Enggak ada ini Kayak apa nih semuanya ini Enggak ada tuh Enggak ada tuh, mereka enggak pada bangun Apa semuanya Enggak ada bangun Eh, jangan, jangan Enggak ada apa-apa Enggak ada apa-apa Orang kita ngapain takut-takut kayak gitu Enggak, enggak asik nih Lo udah ngebanting Gue udah yang agak-agak ngerasa terancam di sini Dan gue akan pengen Gila Vicky Prasetyo Lo udah enggak bikin Gue enggak nyaman Dan gue pengen banget Gue enggak enak nih di sini Lo udah enggak asik sih sebenarnya Lo udah enggak gini juga kali Sebenarnya Bimirsa Kali ini gue akan ngebuktiin satu hal Yang mungkin dia enggak ngerti Cara mainnya Dan dia mungkin harus belajar Sopan santun Gue akan tusuk Di sini Nah, di sini Yang membuat gue Akhirnya pengen Reaction Karena kok Bisa ya Vicky ngeremehin Terus Rayu Yashin usup Terus dia Kesahitan Karena kalau dipikir Pakai logika Itu enggak masuk akal ya Tapi ya si Vicky juga Ya kurang ajar sih ya Bonekanya dibong Kita langsung nonton Full videonya aja Ke YouTube Tapi sebelum itu Gue penasaran Sama komen-komen Dari TikTok Jadi di sini aja Ada bacanya Makin menegangkan Ya bener sih Makin seru Makin menegangkan Makin seru Makin asik Part 3 di sini Pak PK itu apa sih Pak Vicky Jangan kalah Harus menang Sama iman kita Ya bener sih Percaya atau tidak Percaya ya Sudah Kok repot Tapi Enggak usah Ngeremehin orang gitu Juga kali Giliran digituin Nangis Nanti nangis Ya 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 sih Seperti Biasa Settingan Part 4 Ada gak ya Part 4 nya Nggak guys Kita langsung aja Kita lihat Apakah emang ada Part 4 nya Jadi ini ada di channel JKV Official Channel Nah bener kan Oke ini Emang bener-bener Realnya Ini dari tahun 2017 Ini video udah lama Banget berarti ya Oke Kita setel aja Teman-teman Hari lagi di Talkshow Hei komunitas Hei hei komunitas Tunggu tunggu Untuk kita semuanya Segmen eksklusif ini Eh apa ini Eh apaan Ini ada siapa Ini ada siapa Dalam ini Yah masih gimmick-gimmick guys Kira-kira bagaimana nih Kenapa Yang dalam banget gitu Kamu ceritain Oke Kamu koca Dan fokus Lemes Lemes banget Lemes banget Lemes Jatuh Yang dua Ini nih Boleh diambil Diambil Itu ada satu petanda Kalau ada kartu yang jatuh Alam ya Tanda alam Iya ya Kenapa ya guys Kalau kartu-kartu yang jatuh Kalau peramanya Ada petanda-petanda Padahal kan gak disengaja Mungkin karena gak disengaja Itu bertanda Coba kita tonton lagi Disini saya melihat Ada orang yang Naik kapal Pergi jauh Dan kemudian Ada tiga canggih Disini saya sebenarnya Kesedihan yang tidak beralasan ya Tampaknya Saya ngeliat kayaknya Belum bayar kontrakan Jir Amal malu gak tuh Karena gak bayar kontrakan Lagi fun Ya itu dia Harusnya kita harus lebih Fokus juga Dan satu lagi nih Yang ngeliat Nangis Yang dua tadi jatuhin itu apa Yang satu lagi nih Ada lagi Dia itu akan Sebenernya Gak Apa ya Dia butuh hiburan Si Juleha Si Juleha apa suaminya Dia butuh hiburan Kartu-kartu kayak gini Ya bisa dipercaya Bisa enggak ya Ya karena kan Sebuah kartu Kalau buat seru-seruan aja Boleh lah Menebak-nebak ya boleh lah Cuma kalau dipercaya Tidak masuk Tidak masuk lagi Tiap malem jalan-jalan Tiap malem makan-makan Sayang habis duitnya Saya diet gak jadi-jadi Terus Roy kira-kira Ini sebenernya bisa diatasin Bisa diatasin Dengan Kamu harus lebih ceria sih Dari jalan Ya kamu ceria dong Gak gitu juga sih Gak kenapa kamu ceria Apa sih Gak ketawanya serem loh dia Bener Aku agak khawatir nih Kalian ngeliat gak ekspresinya Roy Kiyoshi Tadi pas lagi kaget Ketawanya Tapi khawatir kenapa ya Makin dia kenyurupan Semakin Goldie sama Ucret Makin masuk nih Ucret Gak gitu juga Eh menonton Tadi seorang-seorang Angkutin orang Gila dibilang Ucret tuh ini nih Ucret nih Ini yang Goldie Ini Ucret Ini Goldie kan Si Ucret kenapa emang Tapi marah sama dia Eh bonekanya serem gak Satu putih Satu hitam Gue heran Kenapa orang yang suka mistis Seneng Megang boneka Yang serem-serem Kadang-kadang boneka yang Rambutnya botek Rambutnya yang Panjang kayak gitu Kenapa Sekian banyak boneka Dia harus milih Boneka yang paling jelek Apa paling jelek Gak boneka yang paling unik Kok jelek sih Unik guys Unik lah ya Dia penasaran Semakin kamu kosong Semakin Aduh kamu jangan takut Gue juga takut sih Mas keti aku loh mas Mas keti aku Iya gue juga takut sih Cuma lu harus jangan kosong Jadi kamu harus tetap Harus Apa sih sebenernya Lagian ya Jul Kita itu manusia orang Yang memiliki logika Logika Maaf ya Roy Kamu saya hormati Sebagai bintang tamu saya Pasti Tapi kalau masalah keyakinan Kita punya versi masing-masing Betul Boneka-boneka begini doang Ditakutin Apanya yang ditakutin Jangan Emang tak Emang gak takut Loh bener Aku gak takut Gak takut ya Takut gak? Enggak Siapapun aku gak takut Serius Apapun aku bukan nantang ya Tapi kalau aku orangnya gak pernah takut Karena apa? Aku orang yang berlogika Kita hidup dengan makhluk yang berbeda Dia di alam sana Kita di alam sini Walaupun saya yakin yang gaib itu ada Tapi gak bisa Buwe Still pinter juga ya Ngomong gaya bicara ngomongnya Bener 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 Gak salah Statement ini gue gak setuju nih Loh gue gak setuju Karena beberapa Makhluk halus Memang mendiami satu tempat Gue kayaknya rada-rada gak asik nih disini Karena selama hidup saya Saya jujur nih Mata kepala saya masih ada nih Bukan saya sombong Gunung mana yang gak pernah saya datengin Saya gak pernah tuh namanya Ngeliat penampakan Apa-apa-apa Gak ada Karena memang gak keliatan Disini Iya tapi gak ada gitu loh Apa boneka-boneka begini Serem Gak ada Kalau gue sih bagi baik aja Tidur sama gue juga gak ada masalah Emang dia bisa apa Dia kan diem Gue ngerasa disini kayaknya Statement itu udah berlebihan banget Dan gue ngerasa agak sedikit gak nyaman sih Dan terancam Lo apalagi Mau main Gak nantang sih Gak nantang Cuma ya Dia kalau kayak bicara Dia kayak nantang Makanya si Siapa tadi Roy Kiyoshi Gak senang gitu Awalnya sih ya bagus sih logikanya Cuma makin lama kok dia makin kayak menantang Boneka-boneka kayak gini Iya kan Kalau gak Apa? Maaf ya Sorry lo mau main pudu Kayak gini Tusuk-tusuk Apa ini? Gak ada masalah Gak serius Gak serius Gak tapi ini gak ada masalah tuh Gak ada kenapa-napa Jangan-jangan Serius Gak bener Gak ada masalah Gak ada kenapa-napa Apa? Ini Masalahnya apa? Gak serius Gue Rada gak nyaman sih Di hari ini Loh bukan Maksudnya gini Kamu saya hormati sebagai bintang tamu saya Tapi jujur Ya Kalau berbicara tentang keyakinan Saya juga Gak mau acara saya jadi seolah-olah acara pembodohan orang Betul Ya Bener sih Yang katanya VG Sityo Kita kan pasti kalau nonton video di dalam Pikiran kita settingan Ini video kayak Ya kayak gak masuk akal gitu Kayak kartu tadi Kok dia bisa nebak Cuma kartu Terus bisa nebak kehidupan kita Gak masuk akal dong Bagus sih Awalnya bagus Cuma karena Gaya Vicky bicara Emang perlu berlebihan sih Oke lah Kita nonton lagi lah ya Kayaknya asik sih Boneka-boneka pundu ini Katanya bisa melukai orang Bisa apa Atasnya gak ada masalah Kalau saya pikir Kayaknya Indigo kamu tuh karena kutukan Kalau kata bagi saya Gak asik ya Oh Ini Kalimatnya Kalimatnya sedikit Menusuk gitu ya Indigo kamu tuh Karena kutukan Ya Biasanya Indigo dibilang Suatu kelebihan Disini dia bilang Indigo Suatu kutukan Rada menyakitkan ya Kalau gak jadi radio Ya It's no baper Jangan baper lah Kalau baper Tusuk tuh Gak tusuk tuh Gak bisa gak Karena saya gak percaya Kayak gitu Kayak-gituan Nah Penonton Gimana kalau gue Buktiin nih Karena gue ngerasa Agak tersinggung Gak asik nih Tadi kita kayaknya Gak kayak gini nih Gue ngerasa Gue harus ngebuktiin sesuatu Gue nama-nama Teman-teman gue udah bilang gini Abisin Gak takut gue juga Buktiin punya sesuatu Gak nih Gak ada Gue si logika gue yang bernanya Si Goldin udah bilang Serang bro Serang bro Serang Disini gue udah mulai ngerasain Sesuatu ya Mulai agak Gak ada nih Kayak apa nih Semuanya ini Gak ada Tereka gak pada bangun Apa semuanya Gak pada bangun Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oh Gue kira di tiktok tadi apa Ternyata cuma Sebuah bunga Teman-teman Gue kira Yang dibanting itu Benda-benda Loikio sih Cuma dibunga Gue kira kan Barang-barang yang Yang istilahnya Apa ya Mantra Kok mantra sih Mantra Kok mantra sih Barang-barang antik Itu apa yang ada isinya Nah itulah Ternyata bunga sih Oke kita cek lagi Ianya mulai asik nih Disini mulai terjadi Ada yang namanya Konflik Gak apa orang kita Gak apa yang takut-takut Kayak gitu Gak Udah gak apa-apa Lo udah ngebanting Gue udah yang agak-agak Ngerasa terancam disini Dan gue akan pengen Gila Vicky Prasetyo Lo udah gak bikin Gue gak nyaman Dan gue pengen banget Gue gak enak nih disini Lo udah gak asik sih Sebenernya Lo gak gini juga kali Sebenernya Bermirsa Kali ini gue akan ngebuktin Satu hal Yang mungkin Dia gak ngerti Cara mainnya Dan dia mungkin Harus belajar Sopan satu Gue akan tusuk Hal yang paling disini Yang paling penting Penusukannya dimana Dan Vicky Kesakitannya dimana Sebenernya disini Yang paling penting Settingan apa Gue gak tau Gue gak tau Mungkin yang tau Bisa komen Gue gak bisa nyebut Gini settingan Gak bisa nyebut Gini Beneran Gitu Disini Aduh 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 Kalian liat Dia nusuk Disini Disini Di bagian sini Eh Disini 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 Eh Aduh Aduh Iya Sama 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 Di bagian sini Sama Sama hai 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 ah khusus ya ini masih Entah, nggak 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 gak langsung Nah disini gua nggak ketemu lanjutannya mana Lanjutannya mana dong Ini ada konsep yang berbeda Gak ada lanjutannya Gimana teman-teman Eh tapi gue mau baca komen-komen lah Biasanya komen-komen yang paling asik sih Gue paling suka baca komen-komen Kita harus percaya Sama Allah bagi yang muslim Bener sih Yang gara-gara tiktok kesini Kita satu server Udah lihat Si Gabut aja Siapa yang nongol di beranda BTW 2021 Mana nih Ya 2021 Cuma Azan acara tv yang gak settingan Gak jelas Keren kau Azan settingan Kayak gimana sih Azan settingan Ini mulai ketakutan Emang iya Coba kita lihat Eh teman-teman Ini berhubung Sudah Ajan ya Videonya Di record pas Ajan Kalau dilanjutin Kalau dilanjutin makal Keterusan suara Azannya Jadi Videonya cukup Sampai sini aja Ya guys Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan sampai ketemu di next video selanjutnya And see you again Dan kalau gue ada salah-salah Gue minta maaf Salah ngomong Ataupun salah apa Berhubung Berhubung Ajan Jadi Thank you teman-teman Yang udah nonton video ini And see you again Goodbye Eh bentar-bentar Menurut kalian Kayak gimana Roy Kiyoshi ini Betulan Atau sebuah settingan Jadi Roy Kiyoshi ini Katanya judulnya Emosi Roy Kiyoshi Buktikan Keahliannya Menyantet Oke Yuk Silahkan di komen Jangan lupa subscribe Dan lupa subscribe And see you again Sampai ketemu di next video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax